Yuriduna, terus Turidu, Turidani, Turiduna, kemudian Turidina, Turidani, Turiduna, Turiduna, Turidu, Nuridu. Nah, apa sih keunikan dari kata Yuridu dibandingkan dengan kata kerja mudarek yang lainnya yang membuat unik itu apa, Bu? Kemudian sudah saya kasih tahu. Sudah saya kasih jelaskan. Sudah saya jelaskan. Apakah itu? Yang mana hurufnya itu ada yang hilang? Yang Huna dan Antuna. Nah, itu yang saya maksud. Huna sama Antuna, yaitu apa? Yuriduna sama Turiduna. Yang mana keduanya menghilangkan huruf apa, Bu? Huruf Ya. Ya kan? Kalau yang sebelum-sebelumnya kan, Yuridu, Yuridani. Setelah roh, itu ada Ya-nya, kan? Yuridu, Yuridani, atau Yuriduna. Jadi, nggak ada yang hilang yaknya. Akan tetapi ketika jadi Antuna atau Huna, itu yaknya hilang. Yuridana sama Turiduna. Itu, Bu, Ya. 6. Langsung saja kita ke halaman berapa ini, Bu? Hiwar belum? Berapa ini? 43. Oh, seratus berapa? Tiga. Tiga. Tiga, baik. Iftah nafiso fatil mi'ati washarithah. Seratus. Tiga. Nah, selain kita mempelajari dua pokok ya, pembahasan pokok, Yuridu, sama apa? Satunya lagi? Satunya lagi itu apa, Bu? Yang Hamza. Kok saya lupa? Warna, warna mu'anas. Ah, mu'ana mu'anas. Nah, nanti kita akan belajar sebagian yang, Bu, ya. Bu, walaupun yang, Bu, ini kita hanya membahas mukaddimanya saja. Jadi, nggak secara detail. Gitu, Bu, ya? Baik. Wa magha turi dina anti ya leila. Apa artinya? Wa magha turi dina anti ya leila. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Kamu mau. Apa yang kamu inginkan, wahai leila. Nah, di sini, mana pergantian kata Dayuridu? Yaitu di turi. Turi dina. Domil apa dia, Bu? Domilnya apa? Turi dina. Anti. Anti. Failnya apa failnya? Ya. Apa failnya? Yaul mu'kotobah. Yaul mu'kotobah. Yaul mu'kotobah. Yaul mu'kotobah. Saya ingin mu'kotobah. Apa? Mu'kotobah. Mu'kotobah itu ya maksudnya yang Al-Quran yang terjilid, Bu, ya? Mu'kotobah. 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 Ini ya mu'kotobah yang mempunyai apa? Huruf. Besar. Besar. Nah, ini kita akan belajar. Kita udah belajar dulu belum. Yang Mansuk. Kayaknya di semester tiga ya. Ya, kayaknya di semester tiga. Kemudian. Amaturi di nasye anya selma. Apa artinya? Apakah? Bukankah? Bukankah, ya? Bukankah kamu menginginkan sesuatu waheselma? Nah, ini sama kayak Turidina tadi ya. Domilnya apa, Bu? Turidina? Domilnya? Anti. Anti. Failnya apa? Yaul mu'kotobah. Bala uridu mu'ajaman inklesian wa'akhorofaronsian. Bala. Berarti apa? Iya. Uridu apa? Saya ingin. Saya ingin kamus. Kamus bahasa Inggris. Dan yang lain apa? Yang lain. Bahasa Perancis. Apa? Bahasa Perancis. Maksudnya kamus Perancis ya. Nah, di sini yang kita bahas adalah termasuk akhor ya. Akhor ini udah dipelajari belum, Bu? Kalau akhor. Akhor sama ukrah. Kemarin ya, minggu lalu, bukan? Oh, berarti baru-baru ini ya. Sama ya. Akhor itu untuk kata sifat mudakar atau mu'anaz? Mudakar. 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 Kenapa di sini fathah? Apakah dia mancub atau mancurun? Karena naat manut, bukan? Iya. Manut. Ya, naktunnya apa, Bu? Manutnya, dia memang naktun dan manut. Tapi naktunnya apa, Bu? Maksudnya, kenapa dia fathah? Dia mengikuti manut yang apa? Mengikuti paronsia. Oh, kok paronsia. Dia naktun, Bu, ya? Masa jadi manut juga? Kayaknya nggak mungkin, Bu, ya? Dia naktun. Naktun dari apa? Dari mo'? Mukil, ya. Jam. Muk jam, ya? Kemudian Apa artinya? Bukankah? Menginginkan sesuatu. Nah, bukan kak Ibu memenginginkan sesuatu. Nah, di sini. Manakah yang kata Yuridu? Nah, perubahan domen apa ini, Bu? Tuh, Ridu domennya apa? Ya, orang-orang tahu, Pak. Lah, domennya? Iya. Oh, ya, orang-orang tahu, Pak. Iya, Ustaz. Domennya? Iya, ya. Kalau file-nya apa? Berarti? Nah. File-nya apa? Baik. Mau tahu, Pak. Wow, ada ini. Ada ini. Bukan domen ini, file-nya. Umu. Umu. Mana file-nya? Ada ini, Bu. File-nya udah kelihatan jelas. Amaturi du'umaki. Sya'an. Nah, file-nya dikata um. Umu. Itu, Bu, ya. Jangan terkecah dengan domen. Masa semua file-nya domen semua. Enggak, kan? Enggak semua file-nya itu, dong. Domen ada, ya. Ismundo. Ismundo. Hir. Itu, Bu, ya. Ma'adri asaluhah. Apa artinya? Ma'adri asaluhah. Bukankah mengerti, ya? Adri itu? Oh, Ma'adri apa? Ma'adri itu saya tidak mengerti. Ya, saya tidak mengerti. Tidak mengerti. Ya, betul. Saya tidak mengerti asaluhah. Apakah saya bertanya kepadanya? Nah, ini nggak ada yang kita bahas, ya. Ana'am is'aliha. Apa artinya? Iya. Apa is'aliha? Tanyalah kepadanya. Jadi, di sini, mana file-nya, Bu? Is'aliha. Kita sudah belajar file amat. Mana file-nya di sini? Is'aliha. Ya'ul, bukan. Mana, Bu? Toba, bukan? Hah? Ya'ul, muka toba. Saya ragu, Bu. Bukan H-nya. Tadi yang disebutkan, Bu siapa tadi? Yang nyebut Ya'ul Mokotobah, ya. Jadi, file-nya di Ya'ul Mokotobah. Is'aliha. Nah, H-nya itu objek, Bu. H-nya itu objek. Jadi, Ya'nya itu yang file. H-nya, Ho'objek. Atau, maf'ul, lumbih. Bisa diwami di sini? Jadi, si di atas itu, saya tidak menanyakannya. Itu maksudnya, nggak menanyakan ke ibunya, kan? Kalau ibunya ingin sesuatu. Mana? Saya tidak. Enggak, enggak, Bu. Ibu, ya mana, Bu? Saya tidak tahu. Apakah saya perlu menanyakannya gitu, ya, Ustaz? Menanyakan kepada dia. Maksudnya gitu. Jadi, Salma ini tidak tahu keinginan ibunya. Sehingga Salma ini menawarkan untuk bertanya. Ya kan? Apakah saya bertanya kepada beliau? Beliau ini siapa? Ibunya itu. Itu ya, Bu. Jadi, H-nya itu umum, ya. H-nya itu keumum. Jadi, ditawarin. Apakah mau ditanyakan gitu, maksudnya? Naam is'alihah. Iya, tanyakanlah kepada beliau. Ya, hanya ke umum, ya. Naam is'alihah. Terus, tahruju summa tadakulu badakolilin. Apa artinya? Tahruju summa tadakulu badakolilin. Ini narasi, Bu, ya. Narasinya. Jadi, Salma ini keluar, kemudian masuk beberapa saat, temu, kemudian. Takulu innaha turidu talatata amta rin minal kumashi. Apa artinya? Beliau berkata, bahwasannya, atau sesungguhnya, dia mau 3 meter dari kain. 3 meter dari kain. Kemudian, selanjutnya. Ini gak ada yang kita bahas, ya. Kita hanya merodzahah dari inna. Kenapa kok pakai inna? Bukan anna. Padahal di tengah kalimat. Kenapa, Bu? Masih ingat gak? Seharusnya kan kalau ditinggah anna, ya. Kenapa pakai inna? Yang takulu innaha turidu. Nah, itu. Kenapa, Bu? Kita merodzahah sedikit. Karena ada kola. Ada takulu. Sohe. Jadi, kata kerja kola, ya. Kola perubahan apa saja. Entah dia mau film amat, film udara, atau domil apa saja. Yang penting yang bermakna kola. Ya, bermakna kola. Selanjutnya. Kudha denna mudajaya abati. Apa artinya? Ambilah. Ambilah. Contoh. Contoh, ya. Contoh. Contoh ini, wahai ayahku. Sa'ashtari lakum maturiduna insya'allahu. Apa artinya? Saya akan membelikan. Saya akan membelikan. Untuk kalian. Lakum. Mereka. Ma'adis itu apa? Kita belum belajar, ya. Ma'adis itu apa? Ma'adis itu apa? Tidak, ya. Ma'adis ini artinya aladhi. Atau aladhi. Artinya makanya aladhi. Saya. Namanya Ismul Ma'usul, Bu. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa, Bu? I see what you see. I see what you see. Saya melihat apa yang kau lihat, Bu. Apa itu namanya, Bu? Kalimat apa? What-nya itu, what-nya namanya apa? Penghubung. Ya, bahasa Inggris ya, Bu. Saya tidak tahu istilahnya. Lupa-lupa ingat. Ya, ya, ya. Tidak tahu. Intinya paham, ya. Insya Allah, ya. Ya. Jadi, belajar bahasa Inggris dikompet. Belajar bahasa Arab dikompet dengan bahasa Inggris. Kayaknya lebih menyenangkan, Bu. I see what you see. Saya melihat apa yang kau lihat. Nah, kayak gini. Sama. Ma'atis ini artinya apa-apa atau yang. Bisa ya. Bisa diartikan yang. Saya telah memberikan untuk kalian yang kalian mau. Atau yang kalian inginkan. Insya Allah. Atau apa-apa yang kalian inginkan. Bisa diwami di sini? Saya akan atau saya telah ini? Akan. Saya ashtari itu. Sintnya untuk apa? Sintnya untuk apa? Harful listikbal. Makanya akan. Saya akan memberikan kalian apa-apa yang kalian inginkan. Insya Allah. Nah, di sini ada kata kerja Yuridu. Dengan domen apa ini, Bu? Yuridunya dengan domen apa? Wawul jamaah. Antum. Ya, domennya antum. Baru faennya apa? Faennya wawul jamaah. Nah, faennya baru wawul jamaah. Baik. Jadi yang kita pelajari. Ma yang kita pelajari ada tiga, Bu, ya. Ada ma istifamia. Yang mana yang kita pelajari di pelajaran. Pertama kali. Di pelajaran semester pertama. Di pelajaran pertama. Yaitu mahadah. Apa artinya, Bu? Apa ini? Nah, itu berarti istifamia. Yang mana artinya katata. Katatanya. Kemudian ma yang baru kita pelajari sebelum ini. Yaitu ma naviah. Naviah. Ya, semester kemarin juga kita belajar, ya. Ma korok tu. Nah, tadi ma adri. Nah, itu ma-nya ma apa, Bu? Ma. Na. Naviah. Ya. Ma naviah. Nanti akan ada tulisannya, Bu. Nanti dibak, ya, insya Allah. Nah, yang sekarang barusan yang kita baca. Ma. Di situ namanya ma mausulah. Ma apa? Apa, Bu? Ma mausulah. Ma usulah. Dia sebagai kata penghubung, ya. Ma mausulah. Sama berarti kata penghubung, ya. Contoh di Al-Quran. Ada yang tahu? Di surat Al-Kafirun. Semua hafal, insya Allah. Surat Al-Kafirun. Yang mana, Bu? Yang mana? La ak budu. Ma tak buduna. Ya kan? La ak budu. Saya tidak menyembah. Yang kalian sembah. Ya kan? Saya tidak menyembah. La ak budu. Ma tak budun. Yang. Yang. Kalian sembah. Saya tidak menyembah. Yang kalian sembah. Gitu, ya. Ya. Jadi, atau apa-apa yang kalian sembah. Bisa dibahami di sini? Ma banyak, ya. Ma mausulah di dalam Al-Quran banyak, ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan. Entaha Al-Hiwaruq. Sudah habis siwarnya. Di empat halaman, apa tiga halaman kemarin? Empat, ya? Empat. Ya Allah. Apa nggak bisa? Kenapa ini? Kenapa? Sampai sini ada pertanyaan? Tadi yang di atas itu, Ustaz. Yang Wa'ahoro itu, itu sebagai man'utnya, kan, ya? Naktun, Bu'ahoro sebagai Naktun. Bu'ahoro sebagai Naktun. Man'utnya mu'jaman, ya? Mu'jam juga Naktun. Oh, iya. Man'utnya mu'jam, Sohi. Betul. Man'utnya mu'jam juga. Man'ut, apa? Man'utnya mu'jam. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung ke tamarin. Atau tamarinul awal. Ada apa? Langsung tamarin, ya? Ajib Anilasilatil Atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, silakan diadukati. Ajib Anilasilatil Atiyati. Ya. Tidak akan dijawab. Kita jawab sama-sama aja, ya. Biar lebih menyingkat waktu. Matayad habul abu ila suki. Apa artinya? Matayad habul abu ila suki. Kapan ayah pergi ke pasar? Kapan ayah pergi ke pasar? Terus jawabannya apa, Bu? Ba' adalah masjidi. Langsung Ba' dasulat ya? Boleh, langsung Ba' dasulati boleh. Ya, dabul abu ila suki, Ba' dasulati. Atau langsung Ba' dasulati boleh. Gitu ya. Ba' dasulati. Gimana tuh, Bu? Pesenannya banyaknya kayak gitu. Apakah sholatnya bisa khusyuk? Ya, Wallahualam. Kalau dicatat ya nggak dipikirin. Nanti nggak ada yang dicatat. Bener nggak itu? Lanjut. Apa yang diinginkan Hussain? Apa, Bu? Yuridu? Ayo, dibantu. Dicari, dicari. Halaman pertama, Yuridu. Ada yang tahu? Ada yang pertama. Masa nggak ada? Mau saya cari, Bu? Hussain apa, eh? Hussain. Hussain. Eh, nah aku kal Hussain. Itu dia ingin apa, Bu? Ma Yuridu. Halawa. Halawa. Bukan di pertama, Hussain. Oh ya. Dua, Yuridu. Pokoknya, yang Ihwan itu bagian yang pertama. Maksudnya, dua halaman pertama. Kalau yang akhwad, dua halaman terakhir. Maksud saya gitu. Dia mau manis panisan. Halawa. Nah, malis panisan. Nah. Yuridu halawa. Gitu aja. Yuridu halawa. Mada turidu su'adu. Nah, ini udah masuk ke dua halaman terakhir. Apa yang diinginkan su'ad? Apa, Bu? Su'ad. Mau ini? Iya, turidu. Penggaris. Penggaris. Penggaris apa? Mr. Rotan Kabirotan. Nah, turidu Mr. Rotan Ukro Kabirotan. Atau Mr. Rotan Kabirotan langsung boleh. Mr. Rotan Kabirotan. Manillah diyuridu Mr. Rotan. Ya, ini tadi. Dibalik-balik soalnya. Siapa, Bu? Tadi, Bu? Su? Su'ad. Su'ad. Padahal soalnya, jawabannya ada di soal nomor tiga ya. Gampang sekali. Mada turidul umum. Apa yang diinginkan ibunya? Turidul Salasata. Amtari. Minal Gomasi. Minal Gomasi. Tamrin dua. Sekirin satu dulu, enggak? Oh, iya. Sekirin satu dulu. Enak. Sudah? Kemudian selanjutnya adalah Tamrin dua. Soheh Mayali. Apa artinya Soheh Mayali? Perbaiki. Yang benar. Perbaiki berikut ini. Ya, perbaikilah atau koreksilah. Ya. Koreksilah berikut ini. Yuridu Omaru Kolaman Azroko. Mana yang betul? Dia itu Omar atau siapa? Yang mem... Ini kita perbaiki nama orangnya ya. Yang ingin bolpen biru itu siapa? Bukan Omar ya pastinya. Siapa, Bu? Amar. Umar kok. Betul. Amrun. Atau siapa? Halo. Ayo dicari. Kalau Umar yang pakai wow ya? Ah, bukan. Amar pakai wow. Amar pakai wow. Umar nggak pakai wow. Siapa yang ingin bolpen biru? Umar. Umar maunya ahmari. Berarti yang bolpen biru siapa? Yang bolpen merah? Eh, bolpen biru siapa yang ingin? Yang ingin bolpen biru siapa? Umar bilang, saya... Kan dia bilang, saya mau yang merah, gitu loh. Oh, berarti warnanya yang salah ya? Warnanya yang salah. Berarti yang benar apa? Kolaman Ah... Ahmaru. Ahmaru. Ahmaru ya. Kolaman Ahmaru. Sohe. Yuridu Umar du kolaman Ahmaru. Sohe. Yuridu hisyamun asya'at afirotan. Nah, ini kebalikannya nih, Bu. Hisyam ini yang kona'ah, Bu, ya. Oh, iya. Dia yang nak mau. Mayuridu. Ah, hisyamun mayuridu sye'an. Ya. Mayuridu sye'an hisyamun. Ya. Atau hisyamun mayuridu sye'an. Hisyamun mayuridu sye'an. Hisyam tidak menginginkan sesuatu. Terus, nomor tiga. Hafsatu indaha haki batun sauda'u. Yang bener apa, Bu? Bukan sauda, ya. Tapi apa? Hamro'u. Nah, hamro'u. Ahsan. Al-Husainu firma'at baki. Yang bener dimana, Bu? Fi? Hamami. Hamami. Filhamami, Sohe. Filhamami. Lih, mungkin cukup tuh dulu tamarimnya. Ya, silahkan. Sukup nih, Ustaz. Oh, screenshot. Habis ini, kita langsung kewajib saja, Bu, ya. Jadi, tamarimnya kita lanjutkan. Hari Jumat, insya Allah. Hari Jumat juga saya telat terus, Bu, ya. Kemungkinan. Jam 8.15, ya. Karena, ya itu, ada, semoga enggak, ya semoga enggak mengganggu yang lain. Semoga hanya telat, Bu, ya. Sudah, Bu? Tamarim buat wajib itu yang mana, Bu? Tamarim berapa? Tamarim 7. Tamarim 7, ya. Kita bahas langsung tamarim 7. Habis itu kita tutup, insya Allah. Tamarim 7, silahkan dibuka. Tamarim 7. Dalaman berapa, Bu? 110. 110. Iftahna fisafatil mi'ati wal'ashirati. Kok yang 107, 108 dilewat, ya, Ustaz? Ya, insya Allah enggak dilewat besok. Nah, hari ini dilewat, tapi besok kita berhasil, insya Allah. Hari Jumat. Oh, iya, iya. Basah hari Jumat. At-tamrinu sabi'ah. Do'fil faragi. Silahkan dihargati dulu. Do'fil faragi fi mayali. Fi mayali. Kalimatan tadullu. Kalimatan tadullu ala launin. Ala launin, munasibin. Ala launin, munasibin. Sudah? Do'fil faragi fi mayali. Kalimatan tadullu ala launin. Munasibin. Apa artinya, Bu? Ada yang tahu? Silah. Silah atau letakkanlah, ya. Letakkanlah di dalam titik-titik atau di dalam yang kosong berikut ini dengan kata yang menunjukkan warna yang tepat. Nah, tapi selain kita harus tahu warnanya, kita harus tahu juga susunan kata tersebut. Apakah dia pakai al? Apakah dia mamnu'un nasarufnya batal atau tidak? Kalau pakai al kan pasti batal, Bu, ya. Kalau pakai al, pasti mamnu'un nasarufnya batal sehingga dia bisa majuruh dengan kas-kasroh. Apakah dia majuruhnya dengan fatah? Yang mana dia tidak ada alnya? Jadi harus diperhatikan juga keadaan kata tersebut. Apakah dia hobar? Kalau hobar, ya. Pasti tanpa al, ya. Kalau hobar. Saya kasih contoh satu yang mana, Bu? Dan tentukan. Dan jangan lupa. Mana yang ditunjukkan warnanya? Jangan lupa, ya. Ditunjukkan warnanya itu benda apa. Maksudnya dia itu mudakar atau mu'anah. Kalau bendanya mudakar, berarti warnanya harus mudakar. Kalau bendanya mu'anah, berarti warnanya harus mu'anah. Oh, ya. Di sini tidak ada contohnya, ya. Saya contohkan nomor satu, coba. Syahruro Sika. Nah, di sini sebagai hobar, ya, warnanya. Syahruro Sika. Aswadu. Aswadu. Sesuai makna, ya. Jangan aswaru. Aneh nanti kalau aswaru. Atau aswadu. Memang di semir bisa, sih. Tapi kan pada umumnya manusia itu, warna rambutnya apa, Bu? Hitam. Syahruro Sika. Aswadu. Nah, jadi pakai aswadu, ya. Bukan sawda. Kenapa? Bukan pakai sawda. Karena di sini yang dikasih warna adalah syahr. Syahr itu mudakar atau mu'anah? Mu'anah. Mu'zakar. Walihiyatuka. Nah, nggak mungkin lihyatuki, ya. Karena semua perempuan nggak ada yang punya zinggat. Nggak mungkin, Bu, ya. Nah, di sini walihiyatuka. Kita fokus ke kata yang mana yang diwarnai? Lih yatun, ya kan? Mu'anah atau mudakar? Mu'anah. Apa? Mu'anah. Mu'anah. Berarti kita pakainya kalau pengen warnanya hitam, berarti sawda. Kalau pengen warnanya putih, berarti bay. Baydo. Gitu, ya. Bisa dibahami di sini? Yang penting sesuai makna dan sesuai kaedah. Jadi, jawabannya antara sawda'u atau bay. Bay. Ba'u. Ya, itu contoh nomor satu. Yang lainnya silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Kalau misalkan dia mansup, ya harus mansup. Kalau misalkan dia nakton dari man'ut yang mansup, berarti naktonnya harus ikut mansup. Kalau nak man'ut yang mansur, berarti naktonnya harus ikut mansur. Kalau warna ini sebagai man, eh, sebagai nakton ya ikut mansur. Cuman, dia itu mansurnya ada al atau tidak. Kalau ada al, dia mansurnya dengan kasrah. Kalau tidak ada al, berarti mansurnya dengan apa? Pat. Pat. Hal. Gitu, ya. Bingung nggak, Bu? Nah, nanti kerjakan dulu aja. Insya Allah nanti kalau ada sesuatu yang butuh dikoreksi, saya jelaskan, Insya Allah. Gitu ya, terakhir. Kapan, Bu? Hari Rabu, ya, Insya Allah, ya. Rabu pas liburan, ya. Semuanya libur, kan? Ada ulang tahun baru, ya. Tahun baru Islam, Insya Allah. Liburan apa, Ustaz? Gimana? Oh, ada libur, ya, Ustaz, ya? Mulung haram. Ah, oke. Iya, dari Rabu kan tahun baru muharam, kan? Tahun baru Islam, kan? Jerman kan nggak ada, Ustaz. Ini nggak ada. Iya, maksudnya ada waktu untuk mengerjakan, gitu. Mengerjakan PR. Gitu, ya. Ada waktu untuk mengerjakan PR. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita coba dulu. Materi kita pada malam hari ini. Insya Allah, kita lanjut di hari Jumat, ya. Sama waktu.